Halo selamat pagi, balik lagi bersama Om Ardi Kendut teman-teman apa kabar? Senin yang indah di stasiun Bogor gue mau bahas satu pertanyaan yang masuk kemarin malam nih ini pertanyaannya cukup teknis jadi dia, gue lupa siapa nama youtube apa channelnya dia nanya, oh kalau beli ruko 3 miliar beli ruko 3 miliar putaran saya dia bilang kalau salah 9 miliar dan saldo mengendap 100 juta rata-rata bisa gak ya om ya nah ya jadi untuk teman-teman yang mau beli ya beli tempat usaha, mau ruko, mau gudang itu gue jelasin secara prinsip ya teman-teman apa yang dilihat ya jadi ada pertanyaan tersebut maka gue jawab bahwa teman-teman subscriber gue tersebut merupakan pengajuan kredit investasi jadi teman-teman kalau teman-teman beli aset itu namanya maksudnya kredit investasi ya beda ceritanya kalau teman-teman asetnya sudah punya teman-teman terus teman-teman jaminkan ke bank untuk mendapatkan kredit itu bisa investasi bisa modal kerja tapi rata-rata sih kalau punya sendiri itu modal kerja kalau belum dimiliki itu namanya kredit investasi berarti teman-teman beli aset nah itu kalau kredit investasi sama modal kerja pendekatan kreditnya berbeda apa yang berbeda berbeda dari cara memandang terhadap skala usaha tersebut ini contohnya di yang pertanyaan masukkan mengenai pembelian ruko masuk kredit investasi nah yang dilihat apa sih putaran iya dilihat cuman yang paling penting dari kredit investasi bukan masalah putaran saja tapi melihat dari kemampuan membayar kalau kredit investasi lebih ke kemampuan membayar apa yang dimaksud dengan kemampuan membayar teman-teman jadi teman-teman nanti dihitung itu kan omsetnya 9 miliar nah dilihat laba bersihnya berapa teman-teman dari 9 miliar sebut putarannya sepanjang laba bersihnya itu cukup dengan angsuran sekian jangan teman-teman majuin kredit investasi 3 miliar nih buat beli ruko jangan lupa ya kalau di internasi ada uang muka ya ada DP ya nah kalau teman-teman bandingkan antara angsuran dengan laba bersih teman-teman masih di bawah 50% misalkan angsuran teman-teman setelah teman-teman ngajukan jangka waktu sekian bunga sekian angsuran bulanannya sekitar 50 juta sepanjang angsuran dibanding dengan laba bersih teman-teman masih di bawah 50% menurut gue sih 50% lah maksimal itu masih cukup artinya gini kalau misalkan saldo mengendap dia rata-rata 100 juta bukan saldo mengendap sorry laba bersih dia rata-rata 100 juta ya kan angsuran cuma 50 juta 50 dibagi 100 juta 50% itu masih oke teman-teman ya jadi kalau kredit investasi yang dilihat adalah laba bersih usaha teman-teman berapa sehingga masih cover gak ke angsuran gitu teman-teman ya jadi nanti jangka waktu bunga dan lain-lain itu disesuaikan dengan kemampuan teman-teman mengangsur itu kalau kredit investasi contohnya yang pertanyaan tadi membeli ruko putaran 9M rata-rata saldo mengendap 100 juta nah dihitung dulu nih sama orang banknya nih atau teman-teman punya laporan keuangan kasih ke mereka ke orang banknya nanti orang banknya akan menghitung laba bersih teman-teman per bulan berapa nanti ketika teman-teman ngajukan 3M terus teman-teman bilang sayang angsur mampu 5 tahun nanti dilihat tuh 5 tahun itu angsuran berapa kalau angsuran dibagi laba bersih teman-teman masih di bawah 50% insya Allah teman-teman disetujuin gitu teman-teman ya jadi kalau ditanya bisa gak sih bisa-bisa aja sepanjang laba bersihnya jadi jangan dilihat bahwa 9M itu misalnya teman-teman kita kan ceritanya 9M putarannya kita ngeliat laba bersihnya teman-teman ya jadi kalau 9 miliar teman-teman ngambil margin bersihnya 3% 9 miliar 3% berapa tuh 1% aja 9 miliar putaran ya 900 juta eh 90 juta kalau 3% lumayan kan hampir 100 juta juga harusnya cukup ya mampu mengangsur ya teman-teman harusnya ya itu kalau 3% ya nanti dihitung lah sama orang banknya ya jadi patokannya laba bersih nah beda dengan halnya modal kerja teman-teman punya ruko terus dijaminkan ke bank terus teman-teman ngajukan modal kerja rekening koran 3 miliar misalnya nah itu dilihat putarannya ya putarannya teman-teman berapa lama teman-teman ngasih utangan ke pelanggan teman-teman teman-teman berapa berapa sih transaksi apa masuk luar masuknya di rekening koran ya enggak berapa stok teman-teman tuh dihitung tuh ya berapa lama teman-teman ngetok berapa banyak putarannya berapa lama teman-teman ngasih utang mereka pasti punya rumus tersendiri sehingga menghasilkan oh teman-teman layak dikasih berapa miliar tapi rasa-rasanya kalau mulai kerja 3 miliar dengan putaran teman-teman 9 miliar per bulan itu harusnya disetujuin ya itu gampang seperti itu ya kalau teknis hitungnya seperti apa ya gue gue enggak mau detail-detail amat cuman kalau kalau hitungannya 9 miliar putarannya minta 3 miliar disetujuin itu harusnya ya harusnya tanpa ngelihat kredit tempat lain ya kalau ada kredit tempat lain ya bila cerita nanti hitungannya akan dijumlahkan sama kredit di tempat lain ya begitu juga kredit investasi yang beli ruko tadi ya teman-teman juga nanti cicilan akan digabung sama cicilan-cicilan tempat lain kalau teman-teman punya sehingga masih cukup enggak bulanan lama bersihnya untuk meng-cover semua cicilan ya mudah-mudahan menjawab itu aja ya dari masih apa tadi ya gue lupa dia nanya tadi malam tadi belum sampai gue jawab gue bikin video aja oke guys itu aja yang bisa gue sampaikan ya sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya thank you